Simpang siur kabar tentang jumlah anggota TNI yang gugur diserang kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua, akhirnya ada kepastian. Ternyata anggota TNI yang tewas dalam upaya menyelamatkan pilot susi air dari KKB Papua berjumlah 4 orang. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kapendam 17, Cendrawasi, Kolonel Kaf Herman Taryaman, menyatakan angka pasti jumlah anggota TNI yang tewas akibat serangan KKB Papua. Di Ektahui, selain Pratumiftahul Arifin, ada 3 prajurit TNI yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Di wilayah yang berada di Provinsi Papua Pegunungan itu, Kolonel Kaf Herman Taryaman menyebut semua anggota TNI itu telah dievakuasi dari lokasi dan kini dibawa ke RSUD Timika. Tim gabungan TNI-Polri menemukan 4 prajurit TNI termasuk Pratumiftahul Arifin dengan kondisi meninggal dunia, kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023, malam, dikutip dari tribun tanda hubung Papua.com. Dia menjelaskan, identitas anggota TNI yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa itu adalah Pratua, Pratui, Pratuka, dan Prada S. Keempat prajurit tersebut telah dievakuasi ke RSUD Timika yang berada dalam wilayah Kabupaten Mimika, ujarnya. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur. Kebijakan itu menyusul serangan KKB pada 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Pada Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023. Dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur, kata Yudo Margono di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!